Bila berilang ke rumah Tuhan Guru, jangan bawa jeriji sepuluh Maksudnya apa? Jangan bawa jeriji sepuluh Jangan tangan kosong Walaupun Guru itu kadang-kadang diberi Tapi seorang yang paham-paham, hendak memberi sidin Nah, kayak itu Jadi biasakan bila berilang, kalau ada orang soleh, orang alim itu bebawaan Orang kampung rajin bawa gumbili Bila orang kampung berilang dengan bawa kanas, kemimbah mutik, guru aja Nah itu orang tahu diadab Orang tahu diaturan Nah mana yang gak ada tahu, datang mengunyur, bulik mengelunyur Ini yang perlu disadari oleh banyak bibinian Al-Umu, Madrasatun Ula Mama itu sekolahan pemulaan gesen anaknya Kalau umumannya muntungan, anaknya lantai Kalau umumannya cerewet, anaknya kok kurang tambah Kalau umumannya penyinggungan, ya anaknya kok kurang lebih Karena anak ini paling banyak fotokopian umumannya Itu paling banyak, makanya kita nih lelaki ini hati-hati milih bini Yang sebelum mba bini itu, nah milih bini itu hati-hati Jangan di Anjir Pasar Mas itu, sangat nyawa bilo-bilo Nasib aja bang jorang ini Al-ajar ala qadrin nasof Karena gawiannya uyuh, pahalanya bah Insyaallah banyak pahalanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Selamat malam. Selamat malam. Pagi menjelang siang hari ini, yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah SWT. Dan baru saja kemarin peringatan halnya diperingati baik di tempat kelahiran dan wafat beliau ataupun di kota yang ada atau turunan beliau di situ. Yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Yang menulis atau yang mengarang Maulid Simtub Turur atau yang kita kenal dengan Maulid Habshi. Habib Ali itu dilahirkan di kampung yang bernama Qosam di desa Qosam yang terletak di bumi Hodromaut, Yaman Selatan. Ketika kelahiran Al-Habib Ali ini, Abah Sidin mendengar habar lahirnya anak Sidin, maka Sidin langsung mendatangi paguruan Sidin. Abahnya Habib Ali ini namanya Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Ketika lahir anak Sidin, langsung Sidin ke rumah paguruan. Siapa paguruan Habib Muhammad Al-Habshi? Al-Imam Al-Gudub Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Pengarang Pesidah Ya Arhamar Rahimin. Itu paguruan Abahnya Habib Ali. Langsung Abahnya Habib Ali datang ke wadah paguruan Sidin. Wahai Guru, ulun dianugerahi oleh Allah Ta'ala anak. Apa nama yang terbaik untuk anak ulun itu? Maka langsung Guru Sidin menjawab, Wahai Muhammad, berikan anakmu dengan nama Ali. Niscaya ia akan mewarisi kealiman dan kewalian datuknya, yaitu Imam Ali bin Alwi Khalaqasam. Maka sebagai Abah yang menginginkan kebaikan anak di kemudian hari, sebagai murid yang selalu pak asian lawan petuah gurunya, maka beliau pun memberikan namanya kepada anaknya dengan nama Ali. Kadama Nawar Sidin. Nah lain kita wahini. Mengkita wahini diberi i Guru ngeran, lu ada nyurong nalain lagi. Ada ke Guru lain pada ngine aja. Kadama-kadama Nawar, orang udah memberikan ngeran, Nawar pulang. Siapa Guru yang ngeran nambaik, orangnya wah gil betakun. Bila diberikan bang gil. Nah ini nangalihnya. Siapa Guru yang ngeran kesan anak ulun nih? Umar ya Sidin. Umar Guru, ketuhanan Guru aja. Mendintu aja Guru nantaan ume, Usman. Usman Gurwe pas benar Pak irti kami. Ngalih kami, cari akan nalain aja Guru. Aduh ya Sidin. Kenapa Usmannya irti? Usman lah kan Sidin. Lain lo. Mau nyanang sama itu berarti hanya kebetulan belaka. Kadang bersing hajian ke depan, tahu kan. Ulun bertakun dede juga. Ada itu tuh kita atau rajin? Menawar-nawar. Ulun pian paling gerigitan dah. Belah ada orang kayak itu rajin. Ulun surungi mau ulahkan ngaran itu paling dikit dua atau tiga. Ulun surungi dah. Adakah guru lain pada tiga nilai-nilai? Orang sudah uyuh, mau ulahkan ditawar-tawar pulang. Sudahnya bulik pulang, gak ada tahu-tahu. Makasih gurulah aja. Orang lapah menghitung akan ngaranhan. Bukannya guru tuh kata ikhlas. Sekarang seorang gak ada pintar. Sudah disurungi artinya datang ke rumah. Waday habis. Bulik makasih lah. Nyaman benar lah. Nah makanya jabah guru sakumpul baharin apa? Bila bilang ke rumah Tuhan guru jangan bawa jeriji sepuluh. Maksudnya apa? Jangan bawa jeriji sepuluh. Jangan tangan kosong. Walaupun guru tuh kadang hendak dibari. Tapi seorang lah paham-paham hendak memberi sidin. Nah kayak itu. Jadi biasakan bila bilang. Wadah orang soleh. Wadah orang alim tuh bebawaan. Orang kampung rajin bawa gumbili. Orang kampung bilang. Denam bawa kanas. Kamibah mutik. Buru aja. Nah itu orang tahu diadab. Orang tahu diaturan. Nah mana yang gak ada tahu. Datang mengunyur. Bulik mengelunyur. Nah itu tuh. Makasih lah. Maka ceriwitnya setengah mati. Lalu abahnya Habib Ali pun langsung bulik ke rumah. Dan beliau pun meresmikan nama anaknya. Dengan nama pemberian dari gurunya tadi. Dengaranilah Ali. Jadi ngaran Ali tuh diniatkan maambil lawan ngaran pada Tuhan Sidin. Karena keatasnya jalur nasab beliau. Ada seorang wali yang sangat tinggi kewaliannya. Yaitu Imam Ali bin Alwi. Yang ada di Qosam. Siapa itu Imam Ali bin Alwi? Orang yang jadi wali. Yang bila membaca salam kepada Nabi. Langsung disahuti Nabi. Bila Sidin tuh dalam sumbah yang. Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada suara Nabi menyahuti. Waalaikassalam ya Syekh. Kada hanya Sidin yang mendengar. Orang yang berjamaah di belakang Sidin dengar. Menjawab suara Nabi. Nah itu karena Maksidin. Ini kan rumusnya kita nih. Bila membari salam lawan Nabi. Nabi pasti menjawab salam kita. Dalam sahih muslim itu disebutkan. Ma min ahadin. Yusallimu alaya. Kata Rasulullah. Tidak ada daripada seorang muslim yang mengucapkan salam lawan aku. Melainkan Allah kembalikan rohku. Untuk aku menjawab salam. Artinya siapapun. Bila orang Islam mengucapkan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Bila kita mengucap salam. Itu Nabi pasti menjawab. Pasti. Akan tetapi bedanya. Kita nih talinya bangang. Kada dengar Nabi nyawab. Lain kayak Imam Ali bin Alwi. Imam Ali bin Alwi. Bila Sidin mengucap salam. Mendengar langsung jawaban dari Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah makom kawalian seperti ini. Susah didapat. Lalu. Guru Sidin tadi itu memberi ingaran Ali. Supaya mudahan. Mengarannya sama lawan datunya. Ilmu datunya. Kawalian datunya. Menjangkit jua takah anak ini. Nah kayak itu orang bahari itu. Makanya orang bahari itu. Ada repot mencari ngaran. Kita wah ini repot mencari ngaran. Pian tuh bisi. Pada Tuhan Alim. Bapak buji jauh maulah ngaran. Datu Pian nih bahari. Jadi Tuhan Guru terkenal di kampung. Tuhan Guru besar. Tuhan Guru Tuhan. Alim. Wali. Soleh. Bapak buji jauh maulah ngaran. Hidupkan ngaran pada Tuhan. Datu ngaran-nya siapa misalnya? Abdurrahman. Misalnya. Soorang bisi anak lelakian. Nang apa ngaran-nya? Abah sorang. Soorang misalnya ngaran siapa? Abdullah. Abah sorang ngaran-nya? Abdurra'ub. Lalu bisi kewitan ke atasnya lagi. Apa tadi? Abdurrahman ngaran pada Tuhan. Nah meninggal dada Tuhan. Kayaknya Abdurra'ub. Seorang Abdullah ngaran nih. Anak ngaran datu Abdurrahman selesai. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurra'ub bin Abdurrahman. Nah hidup ngaran datunya. Kayaknya orang bahari kita tapi minek kada. Makin Imam Ghazali itu fian. Mulai dikai sampai kacucu sama ngaran. Imam Ghazali ngarannya Muhammad. Abah sidin ngarannya Muhammad. Kayisidin ngarannya Muhammad. Datu. Hacina ngaran Ahmad. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad. Al Ghazali. Jadi mau orang bahia Muhammad. Ketiganya menyinggai. Sama apa ngaran? Itu tuh orang bahari kita tetap teripot. Muit kita wah ini repot bener. Mulai ngaran. Makin nangalih lagi tuh. Di Google. Nampil di Google. Nampak-napakah bahasanya. Ada tapi mengarti juga. Kadang-kadang di Google tuh pian campuran bahasanya. Kadang bisa dicampurnya bahasa Arab. Campur bahasa Inggris. Campur bahasa. Bahasa Ibrani. Campur bahasa apa gitu. Macam-macam dicampurnya. Kita mengira ini kayak bahasa Arab tulen. Sekalinya kadang. Bisa bahasa Persia dan lain-lain. Han Google. Jadi paling bagus tuh saran ulun. Mimpian anak-anak mau ngaran anak. Bagus batakun lawan Tuhan Guru. Bagus batakun lawan Habaib. Nah itu tuh bagus bener. Langsung batakunnya tuh langsung. Seperti abahnya Habib Ali tadi. Datang ke wadah Guru Sidin. Nah lalu kemudian. Habib Ali ini. Semenjak kecil ditinggalkan oleh Abah Sidin Kamakah. Habib Muhammad ini dulunya memang dihadur maut. Tapi kemudian diperintah oleh Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Untuk pindah ke Makkah. Maaf pak jadi mufti haromen. Mufti di Tanah Suci Makkah. Maka beliau jadi mufti disana. Mufti itu tahu lebih dari mufti. Mufti itu artinya ahli patwa. Tukang patwakan hukum. Khususnya Sidin dalam madhab syafi'i. Misalnya ada hukum apa? Sidin mengeluarkan patwanya. Termasuk mufti bahari itu tugasnya menetapkan awal Ramadan dan satu syawal untuk Idul Fitri. Tugas mufti itu ibarat wayah ini itu ya ketok palunya dipegang oleh Menteri Agama. Mudilnya tak. Tapi Menteri Agama kita lain mufti lah. Cuman ibaratnya tak. Ibaratnya tuh mudil kayak itu. Ketok palunya di tangan Sidin. Ditinggalkan Sidin ke Makkah. Jadi nang maharagu Habib Ali ini siapa? Mama Sidin. Abah Sidin kada maharagu mulai lagi halus karena disuruh berda'wah. Tapi nang maharagu Habib Ali, mamanya. Siapa mama beliau? Hubabah Alawiyah Al-Jufri. Hubabah Alawiyah inilah yang berperan penting dalam suksesnya Habib Ali. Hubabah Alawiyah ini jadi mama Masya Allah buah. Ya ini yang perlu disadari oleh banyak bibinian. Al-umum madrasatun ula. Mama itu sekolahan pemulaan gesan anaknya. Kalau umumannya muntungan anaknya lantai. Kalau umumannya cerewet anaknya kok kurang tambah. Kalau umumannya penyinggungan ya anaknya kok kurang lebih. Karena anak ini paling banyak fotokopian umumannya. Itu paling banyak. Makanya kita nih lelaki-laki hati-hati milih bini. Nang sebelum mba bini itu, nang milih bini itu hati-hati aja nabi. Pilih pahumaan maandak bani itu di pahumaan nang tepat. Jangan pembarengan maandak. Bebareng ngegur wajah sadeh keandegannya. Nya mau pang. Kayak nabian bila baenak bisa menyesal. Karena mencari pahumaannya bebareng. Nah jangan gitu dipilih. Bibi Niyan itu nang bujur-bujur. Kalau nabi kan merekomendasikan diantaranya. Tazawwajul. Wadud dan walud. Jari nabi. Nikahilah bibinian nang. Wadud. Walud. Nikahi bibinian nang wadud. Arti wadud itu memiliki sifat keibuan. Mungkin bibinian itu bisa sifat keibuan. Pian baenak nyaman anak pian diharagunya. Oh berarti ada bibinian itu nang kada beisi sifat keibuan ada benar. Anda beraramian aja. Anda kujuk-kujuk ke situ kamar aja. Anak di rumah ada tahu papa. Dididik ada tahu bedandan. Tahu berjalan. Tahu HP di tangan. Nah itu ibu nang kada memiliki sifat keibuan. Kada ada tanggung jawab dengan anaknya. Udah hanta singgung. Itu bibinian nang kada bagus. Diambil bini. Tahu sorangan. Apalagi bahasanya itu ibarat. Anu tuh kelihatan benar dah. Mudil kaya maarah. Dasar bujur. Malalaki. Misalnya mudilnya nih. Nah itu nang kasih sayangnya nih. Kada tapi dapat itu jangan diambil bini. Cari bibinian nang sifat keibuannya itu luar biasa. Lalu Nabi menyuruh pilih bibinian itu al-walut. Nang ketujuh makan walut. Nya mau panggah itu. Walut tuh artinya bibinian nang mau bainak. Atau istilahnya sepalih maarti. Pak anakan. Amun mulai handak kawin tuh ditakuni. Yang hakun ya kalau bainak. Oh kada aku. Aku udah hakun bainak. Jangan diambil bini. Cari bini lain. Karena kita ini tujuan kawin itu diantaranya. Membanyaki umat Nabi Muhammad. Karena Nabi tuh himung. Nabi tuh himung. Bilanya besi. Besi umat banyak tuh himung. Nah kita kawin bila bainak. Niat membanyaki umat Nabi Muhammad. Berarti mehimungi hati Rasulullah. Ada ini biniannya mulai awal dekat dana bainak. Jangan diambil bini. Walut itu artinya papanakan. Orangnya mau bainak. Barangnya seikung. Kaba dua kan amatnya mau bainak. Apalagi hakun bainak. Walut itu kan papanakan. Salah satu cirinya orang papanakan itu. Itu himam abahnya. Bila mama abahnya tuh orangnya. Banyak bisi anak. Nah insya Allah anaknya nih papanakan juga. Insya Allah. Cuma insya Allah aja bang. Kada suatu kepastian. Karena urusan baisi. Kada baisi itu kembali kepada Allah. Memberi anak bukan kewajiban Allah. Itu harus paham. Setiap orang kawin belum tentu kawa bainak. Karena sifatnya memasukkan rahim ke dalam. Memasukkan jabang bayi ke dalam rahim seorang perempuan. Itu bukan sifat wajib Allah. Allah tuh punya sifat wajib. Sudah ada yang dua puluh. Sifat mustahilnya sudah ada yang dua puluh. Ja'is sifat Tuhan. Meninggalkan sesuatu. Yang si din hendak meninggalkan. Memperbuat sesuatu. Yang si din hendak memperbuat. Itu ja'is saja bagi Tuhan. Si din hendak mengulahkan orang kawin di bainak. Kada-kada aja dipaksa. Aku tuhoknya guru aja sudah aja. Ulah terus kada mau aja. Malatik bani. Bukan satu kewajiban. Tugas pian. Cuma berusaha. Masalah bebuah kada bebuah. Itu urusan Allah. Namun kada bebuah diikhtiari. Diikhtiari. Minta banyukah. Bapak apa ngaranya. Bapak urutkah. Bcekcek ke dokterkah. Itu ikhtiara ngaranya. Kenamun Tuhan memberi. Alhamdulillah. Mungkada dibari. Bersabarlah. Dibalik pian kada bainak. Pasti ada kebaikan gak sempian. Bisa jadi jara Allah Ta'ala ikam nih. Dua laki bini sudah untung. Bila ikam bainak. Kena ikam penyialan. Dan gara-gara anak ikam. Ikam bisa jadi orang kapir. Itu baik kada bainak. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Orang ini pas kada bainak. Dua laki bini. Taat. Pai ibadat. Kena jatuhan dalam ilmuku. Mungkada ikam nih. Kubari anak. Ikam nih kena bisa murtad. Gara-gara anak ikam kena membawa siya. Jadi jatuhan aku sayang lawan ikam. Lalu ikam kena kubari anak. Nah. Pas bener. Mungkubari anak jatuhan. Ikam murtad. Masuk neraka. Kena. Allah ta'ala apa ai bu ai lebih tahu. Jadi tugas kita hidup di dunia ini. Manjalani. Apa? Nah sudah ditakdirkan. Jaffal kolam. Tenta. Tus. Tinta. Pulpin. Nang ditakdir Tuhan. Sudah karing. Kita ini jalani aja. Lahir ke dunia ini. Manjalani. Nah sudah ditentukan. Kam kena lahir disini. Kenapa ngeran kampongnya ini. Kok sampai wini kita tahu ngeran kampongnya. Kenapa ngeran ya. Mantarin. Kam jatuhan lahir di Mantarin. Ulan udah tahu. Ulan udah tahu di kisah kampong. Ulan udah tahu undangan. Ano janabohulun. Nisak ada undangan di Anjir Pasar. Ulan kira Anjir Pasar nanti mau hara situ. Sekalinya jauh masuk ke dalam. Jalannya rakai pulang. La ilaha illallah. Ini kayaknya di mobil. Nasib aja bang jurang ini. Iya. Ayo. Alhamdulillah. Tuhkawam mengabulakan hajar pian. Padahal pabilan di Bepadah nih. Bepadah nang hendak acara nih. Sumalam Bepadah. Han. Ayah apa? Sumalam. Guru jakawak aja isok. Yuh ha jurang. Nah papa. Sumalam Bepadah. Loh kok pengartinya maantri di 2-3 bulan. Kade. Dasar pilawanya. Ada. Mereka bisa dipaksa-paksa. Aku guru aja Bepadah udah setahun. Kade dapat. Bepadah betan tubulan maulid nyetai. Kade dapat. Ini pang Bepadah. Kajar semalam. Dapat. nah itu jadi masalah jadi ini kejadian hari ini mematahkan orang-orang yang bapak dapat bahwa mengundang guru Yanur itu uyuh jara uyuh aja mengundang tuluput lalu uyuh apa lagi batantu guru jam malam sana tanggal sana ujareng tatamu ada yang ini ini tabel ujur tatamu tadi mulai dibanjar anak kakak puas bener ini majelis kan anak kakak puas kawalah guru wajar kawalah jurang ayuh ha anjir pasar guru wajar anjir pasar ngapa jauhnya masuk ke dalam sini bergoyang-goyang awak atas bawah ya Allah iih insya Allah iih jaka dimu-muharas itu sakanya bebilu-bilu nasib aja bang jurang ini iih al-ajar ala qadrin nasab karena gawiannya uyuh pahalanya bah banyak insya Allah banyak pahalanya nah nah ini takdir Tuhan sudah lahir di apa tadi mantarin ikam jatuhan lahir di mantarin karena ikam mati umur 40 imbah itu binimu kena orang harga ding namun tay jauh ini mantarin takdirnya bini orang harga ding imbah itu jatuhan kena ikam sebulan dapat rajaki 2 juta aja han dapat terus tulisannya lahir ke dunia cuma manjalani han sudah paham nah kakak itu kukuri hingga lagi kukuri hingga takdir itu kada sama rajaki kada sama jodoh pun kada sama han ada orang yang ditakdirkan seumur hidup kada kawin-kawin ada juan yang ditakdirkan satu tomat kawin satu tomat kawin rajakinya kan kak itu kan usah mau pian apa mau urusi orang aku jemuar bener lawan si anu itu iya aja nang kawin kan apa gerak orang anak kawin takdirnya yang ada serbanyak jodoh nah jorang tuha bahari ada jodoh tak kawin habis jodoh sarak orang dasar banyak jodohnya nang apa kawin nah dintetah kampung kami itu alhamdulillah ulun lahir di sebuah disa disa kami diberi Allah kalau bihan lalakiannya banyak bebini dua bujuran abah ulun bebini dua sampai wahine jadi ulun ada bisi mamah tua ada mamah muda mbah itu halat sebuah pada rumah abah ada pulang bebini dua halat tiga buah pada rumah kami ada pulang bebini dua jadi kampung kami itu diberkahi banyak bebini dua sekampung antan alhamdulillah kata mau pang disamakan laun marintin mantarin marintin mau pang kami disini tapi ada bebini dua kumpung kami banyak alhamdulillah ulun terlahir di kampung orang nababini dua alhamdulillah ulun ya Allah ya rasulullah lagi lagi ngaji siap oh masya Allah salam untuk semuanya siap siap salam alhamdulillah diangkat bus diangkat bus nalipun kalau salik bus suara ini ada juga bus diangkat bus kami 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 kampung orang rata-rata bebini dua alhamdulillah termasuk abah ulun dan ulun ini alhamdulillah nabah ulun bebini dua mbah itu ulun ini dididik oleh guru-guru yang banyak bini juga jadi peguruan ulun itu ada nabah bini dua ada nabah bini tiga ada nabah bini empat ada anak banyak bini seikung alhamdulillah lengkap si peguruan alhamdulillah insyaallah ulun kurang lebih insyaallah artinya buah gugurnya jauh pada pohonnya ya rasulullah mana kisahnya tadi kenapa apa kami jangan jangan pakai sini kami saja jangan pakai sini bawa 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 kawis eh hehehe tibas nyambet aku nanggar aku sambet hehehe 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 iya ini kami nyaring pak kedengeran gue habis aku nyambung hehehe 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 jadi hidup di dunia ini menjalani lagi sudah kembali kemanakib Habib Ali jadi Habib Ali ini dididik oleh Mama Sidin Mama Sidin ini paling berperan penting dalam keberhasilan beliau sampai itulah Habib Ali ini dibawa Bailang wali dibawa Bailang kawadah habaib dimintai supaya Habib Ali ini diberikan ijazah macam-macam lagi halus Habib Ali itu sudah diberikan ijazah ilbas diberikan ijazah macam-macam oleh wali-wali kutub na hidup zaman itu wali-wali besar na hidup zaman itu Mama Sidin lo na membawa itu Mama Sidin ini pulang orangnya dasar al-alamah alimah alim bersangatan alim waliyah seorang wali besar afifah yang sangat menjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak baik itu Mama Sidin sampai Habib Ali itu diberikan semangat oleh Mama Sidin untuk bagaimana caranya Habib Ali itu bisa rancak tan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. Han mamanya ini lo intinya benar mandidik sampai kemudian Habib Ali itu sampai besar luar biasa Habib Ali akhirnya bisa kita simpulkan keberhasilan Habib Ali menjadi diweli keberhasilan Habib Ali menjadi seorang yang besar itu diantaranya pengaruh pendidikan Mama Sidin nah makanya karancakan laki-laki yang sukses itu pasti memiliki dua wanita pasti memiliki dua wanita laki-laki sukses itu berisi dua wanita satu mamanya dua bininya nah itu Mama ini kunci paling utama Bini kita masuk kunci juga kita berhasil banyak gara-gara Bini ada juga ada juga yang artinya yang berhasil pada babini cuma berhasil berkat mamanya itu berarti cuma bilainya babini karancakan dua yang berdua ini menunjuk mamanya mendoakan bininya menyemangati akhirnya laki ini bangkin makanya laki-laki sukses itu biasanya kadang lepas daripada keakrapannya dengan mamanya kadang lepas daripada keakrapan dan saling mendoakan inya dengan bininya nah itu makanya panting gue jadi bini itu laki didoakan itu mudahan laki itu berusaha berberkat para jakian nyaman menghidupi anak buah dengan harta nang halal kayak itu orang jadi bini ini kadang bisa doakan laki bang pokoknya pokoknya bila katahuanku singgah deh hendak cucubaan hendak manabahi biniku doakan rajah muter terak baguslah doakan kayak itu orang laki hendak babini bininya kan ranai kayak apa ini imbah babini dua itu sanggup ada menyandang lihat takkan sanggup ada sabulan dua bulan oke aja bang nah udah main tahunan sanggup ada menyandang kayak sanggup ini nyoba bulik kayak kapian itu jangan didoakan laki di rajah muter terak takde sesuai orang babini dua halal halal tapi kenapa nang menggawin halal didoakan maka di rajah muter terak salah pas laki mati di rajah muter terak gara doa kabul hend 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 diusut dihukum kan ada pasalnya nyembini doakan raja muter terak paling nantuk raja polisi menangkap kan ada pasalnya jadi habib ali ini bahasil barakat mama sidi nah maka pasan ulun lawan kita kita sabar ta'an mun kita hendak jadi orang sukses amun kita hendak jadi orang beruntung amun kita hendak jadi orang selamat dalam hal apapun doa orang tua itu yang paling penting di akhir zaman orang banyak ketulahan lawan kuitan diantara tanda kiamat sudah parah seorang budak melahirkan patuanan artinya kuitan melahirkan anak tapi anaknya yang memarintah kuitannya itu di akhir zaman maka apabila orang banyak rusak seperti itu kita kawa tetap berbakti kepada kuitan kita maka kita akan diberikan oleh Allah kebahagiaan kemanjaan diberikan Allah ta'ala bermanja manja di dunia pian 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 yang kaya raja Allah ta'ala akan jadikan kehidupan pian pun bagaikan raja dilayani orang nyaman masalah raja makanan nyaman nyaman kehidupan serba nyaman karena berakat menjadikan kuitan serba nyaman nah kaya itu ada ngari berita dipakai jangan masuk talinya kanan keluar talinya kiwa baik juga masuk ada mantul hanya hendak berbuat manjul itu mungkin camoh lagi itu huk masah ada orang kuitan berbakti pian cek orang sukses manapun sukses di bidang apapun silahkan pian cek kada dana wani wan kuitan orang jadi tuan guru besar kada dana wani wan kuitan orang jadi orang alim orang sugi banyak duitnya kada dana wan wan kuitan doa kuitannya itu am melihat pejabat tinggi baktinya lawan kuitannya tapi ada guru wajah di kampung kami si dintu penduitan tapi lawan umah wani banget penduitan itu ngaranya istidroj bu lanjuran dari Tuhan Tuhan memang sengaja menyamani inya walaupun inya berlumur dosa dinyamani terus kain 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 bila inya mati disiksa bakurinah amun orang di dunia disakiti kain namun inya mati tak kurang sakit yang ada itu dilanjur ngaranya lanjuran sengaja dimanjakan oleh Allah kain sengaja bakurinah disakiti lebih sakit daripada yang lain itu orang istidrat makanya jangan behiri melihat orang sugih tapi wani wan kuitan jangan behiri orang sugih nampatut dihiri itu inya sugih asalnya daripada bakti lawan kuitan imbah itu pas inya sugih pemurah ada pemalar nampatut dihiri maksud dihiri ini dituruti jangan dihancurkan menghancurkan orang itu daging dikampung jadi usaha orang tibainya tahe hakikatnya tahe itu siapa ada lagi nah dah mahalimunan mati usaha orang ada ilmunya nama mati dengan orang bila mau sidin bilang dia paletakan sidin di toko tahe selesai tahe manusia biar sehujung kokoh dah hendak lagi orang bilang jasih karena pelihatan orang tahe ada ilmunya insyaallah bagaduh ilmu orang itu mati jadi hantu ilmu gasan maulah orang hancur melihat orang dua laki bini bahagia oh cacarian daun tija diandaki berumahan orang daun tija apa daun tija hayam maharam buka kada hendak lagi maharami hintalonya dapetnya daun tija nusia diandaki nampak laki harus di rumah himong aku laki laki mudah sarak 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 laki aku jadi bininya bung wala lalu kada kada fair lumayan nangka itu orang bilang mahandaki orang lain dengan cara yang sportif bertandinglah dengan sportif dan adil kaitu orang mundah sarak yang kada memilih seorang sudah berarti ini bukan jodoh berarti ini bukan yang terbaik untuk cari bahasa bunga tidak setangkai kumbang tidak seekor kaitu orang bungol benar kira lelaki yang seikor di alam banyak lagi lelaki binian kaitunya juga jadilah laki itu ditolak di binian cari binian bahasa kada usah menolak bergantung diri bergantung bukan lombok lombok mati habis sebut di mati mati salah ambil jangan hidup itu jadi pelajaran sangat berharga seperti habib ali dapat kesuksesan karena beliau di belakangnya selalu didoakan dan dididik oleh orang tua beliau nah pesan terakhir kesan pian berdataan pian jadi orang tua doakan anak pian dengan doa yang terbaik doa kuitan terhadap anaknya menyamai doa nabi terhadap umatnya pasti kabul bahkan hal habib abu bakar gerisik yang seorang wali kutub itu beliau mengatakan satu doa dari orang tuamu menyamai 70 orang yang mendoakan orangnya nangkaya aku jahabib abu bakar gerisik ayo biar kemana mencari wali 70 wali kutub lapah tapi ada tuh di rumah cungkong cungkong nang doanya lebih harap daripada 70 wali kutub mama abah kita makanya doa mama abah ini penting anak jangan disambet bungol tambuk siah bungol sekali ayo warik jangan naik ke rumah anak disambet warik berarti mama mamanya warik dia anak habus itu kemuntungan pemberangan bang jangan doakan ini muntung pian ini kayak piluru bila pian salah timbak anak pian bisa berbahaya makanya bagus pemuntungan syekh abdurrahman sudes imam di masjid haram abdurrahman sudes itu berhari nakal nakal lagi halus mamanya ini melihat anak nakal disumpahi tapi sumpahnya sumpah baik bebaya anak sidin disuruh betul tukar lalu tutukaran tadi diudaknya pakai pasir diudaknya wadai kamu tidak salah ditukar diudak pakai pasir maka wadai ini pencang menyurungi tamu akhirnya mama sidin saking kasalnya hati itu sari tapi sari pemuntungan ini diubah kada bersesambet dengan kada baik langsung sidin ucap durrahman imam masjidil haram nadanya bemamai tapi nangka luar baik kata-katanya dasar imam masjidil haram mulai lagi halus disumpahin akhirnya pas sidin masuk sekolah hafal al-quran dapat titel doktor beliau kemudian beliau dilantik jadi imam masjidil haram sampai saat ini sudah kurang lebih 40 tahun beliau jadi imam di masjidil haram sekarang beliau menjadi ketua para imam yang ada di tanah haram saat mekah dan madinah beliau ketuanya abdurrahman sudes berharim acal umannya namanya menyumpahi mudahan jadi imam masjidil haram pas bujuran rumah sidin biar di makkah itu mewah benar sama mewah mewahnya rumah haji hijai wajji ci tetap kalah rumah abdurrahman sudes bujuran biar cek jika makasih ada percaya menceknya kayak apa guru ejar apa sawat apa sawat 8 jam 9 jam tarabang mulai jakarta bisa turun di madinah turun di jedah mudahan nah enak ada suaka makkah lakas tolakan alhamdulillah jadi kalau wabu ya jualan sayur jorangnya tak acut sidin langsung tolak haji jalannya apa sidin dikawini oleh pak haji pak haji ini mati bini lalu hendak tulak haji kada debak kawan sekawin sidin tak ajut bini ulah paspor pesan hadiah perkawinan kita ha tulak sidin dibawah naik haji tulak makahan tak ajut orang jual sayur sehari ke hujungan paling berapa bila habis 20 ribu 30 ribu ke hujungan datang mana umrah jakarta kawan naik haji pulang maka kawan tapi pas tapalaki orang sugi dasar panggilannya ada tapalaki orang sugi nah dintah jadi itu contoh abdurrahman sudis sukses barakat mamanya menyumpahin yang baik tapi yang itu juga tolong anak bila anak nakal dasar bupati beritu kuala siapa tahu ganal kena jadi bupati itu orang dasar tuan guru besar nah siapa tahunya jadi tuan guru besar kait orang anak dasar pengganti Jokowi nah aku mau jadi presiden kan itu orang nah jadi itu pelajaran yang paling berharga yang kita dapat dari sebahagian manakib alhabib ali yang mana beliau wafat pada tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah halnya diperingati di Siwun juga halnya diperingati di Solo hanya raja hal Solo tadi nah ingin sini mudahan kita membaca manakib sidin dapat barokah sidin dapat kemuliaan sidin dapat daripada karomat sidin mudah-mudahan hadir berataan kubul hajat kubul khusus hajat tuan rumah dan anak nanti tesmiah tadi jadi anak nang solehah membawa keberuntungan dunia sampai akhirat begitu pula anak cucu kita mudahan anak cucu kita semuanya jadi orang nang soleh membawa barokah keberuntungan dunia sampai akhirat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim وَحَبَّ Alhamdulillah Alhamdulillah Ya waas'an karami taqabbal Allah alhamdulillah dikurang nge beri dikurang 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 Terima kasih.